Intro Miaw Yang beneran Aku salah sekarang Bocah Dapada ngopi belum? Ini simple Kenapa sih tidak diangkat? Coba aku telepon lagi Intro Mon Beli dibungkus ya Ayo Rehan Angkat teleponnya dong Ibu mau tahu keberadaan kamu nak Ya nanti saya bungkusin Cuman saya boleh minta tolong dulu gak Ini Ada orang teleponin dari tadi Gak jelas mau ngapain Tapi kalo dia nyari Rehan bilang aja salah sambung Soalnya saya keganggu Ya mas Tolong ya bilang aja salah sambung gitu aja kok Halo Halo Ini Ini nomor Rehan kan? Oh iya bu Salah sambung Saya bukan Rehan Kamu tuh tidak usah bohong Mana Rehan? Loh ibu ku malah ngotot Saya dede bukan Rehan Alhamdulillah Makasih ya Sekarang mas mau makan apa? Terserah pesen apa aja Saya kasih gratis Oh beneran bang ya Saya lihat menu nya dulu Sambil duduk boleh mas Oh iya iya Wah ini aja Alhamdulillah Keberadaan aku sama Afifa disini masih aman Setelah ini Aku harus lebih berhati-hati lagi kalo mau nelfon Umi Takut ada Ua lagi Jadi apa yang dibilang Marwah tadi bener Ini cuman telepon salah sambung Rehan Kamu dimana sih nak? Ibu kangen Ibu cuman mau tau keberadaan kamu aja Bukan mau ngapa-ngapain kok Gimana teh? Nih tata kembalikan Pernyata memang bukan Rehan Syukurlah Rehan mungkin sudah firasat Kalo yang nelfon itu teh elis Jadi dia mengecohnya Maafin aku teh Terpaksa bohong sama teh teh Tapi ini demi kebaikan Rehan dan Afifa Biar mereka gak lagi disiksa sama Abah Meskipun aku lelah dan ngantuk Tapi aku pengen cepet-cepet sampai di rumah Tapi aku pengen jalan kaki saja Biar aku bisa menabung Sebaida Kenapa kamu jalan kaki? Gak apa-apa Umi Ayo masuk Umi anterin ya Gak usah Umi Umi kan bos saya Gak pantas seorang bos nganterin karyawannya Gak apa-apa kan sekali jalan Lagian ini udah malam Gak usah Umi Saya mau ke rumah saudara saya dulu Kan dekat dari sini Terima kasih ya Umi Ya sudah Kalo gitu Umi jalan dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Umi Umi Omi Pipit Bisa berhenti gak Berhenti gak anlam Berisik banget Spit Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ibu ibu, ibu udah pulang iya ya ampun pipet tangan kamu kenapa itu gara-gara dia sendiri bu jadi tadi gini, yunnya lagi bikin telur terus dia dateng terus nabrak kompor kena deh kena tangannya dia yunnya jadi bikin telur lagi bu gara-gara dia nih kok kak yuni bohong sama ibu padahalkan luka ini justru gara-gara dia ya ampun yuni adik kamu udah luka kaya gini kamu gak obatin lagi ibu, ibu masih belum ngerti sampe sekarang anak ibu yang satu ini bentar lagi mau buta dia yang bikin masalah kenapa ibu yang jadi nyalain yuni harusnya ibu itu yang marahin dia nih dia nih nih kak udah jangan marahin ibu kasihan ibu capek habis kerja gak usah ikut-ikutan gak usah sok cari perhatian kalau mau mewek mewek aja udah udah jangan ribut sekarang kita bawa adik kamu ke dokter lukanya harus ngobatin ibu ibu ambil dulu ya ke dalam aku harus ngobatin pipit ini untuk ngajak aku nabung sebagian uangku disini mudah-mudahan cukup untuk ke klinik oh oh jadi ibu nyimpen calengan di bawah kolong tempat tidur sekarang aku tau dimana harus ngambil uang ibu kak yuni apa tadi mengintip ke kamar ibu ya tapi apa aku salah lihat pipit kita ke dokter yuk tangan sama kaki kamu harus juga diobatin yuk harus hati-hati jalannya bumi ametelis kemana kok gak pulang-pulang apa mas dari mana eh sampe udah pulang dari tadi bini masih kelayapan eh dari mana tadi di butik tuh banyak urusan bah eh alesan umi tau gak sekarang abah tuh lapar gak ada yang nyiapin makanan buat abah harusnya umi kerjaannya begitu coba kalo ada api pak ada yang nyiapin makanan pada abah ini ini semua gara-gara umi umi gara-gara gara-gara umi kalo umi kasih tau dimana keberadaan api pak gak akan susah kayak begini dimana aduh abah aduh abah umi tuh bener-bener gak tau mereka ada dimana bener-bener gak tau umi tuh umi bohong ya masih tau gak pukul sama abah enggak abah gak tau umi gak tau ah kisau gak eh tau gak hee hee abah abah jangan pukul umi kamu kelawanan kamu kelawanan kamu kelawanan seret jangan abah asmah kamu jangan kelawanan abah udah kamu masuk kamar aja ya umi gak apa-apa umi beneran gak apa-apa umi gak apa-apa nih sih ya Allah ampunilah aku karena terpaksa berbohong sama suamiku sendiri aku cuman ingin melindungi mereka dari siksaan abah kenapa sih sampe sekarang kita gak tau keberadaan sirehan sama abah teteh juga tidak tau sep teteh udah berusaha bertanya sama si marwa tapi tidak bisa ini semua gara-gara anak kurang ajar ya kalau dia gak begitu gak akan jadi begini sembarangan kalo ngomongnya jelak jelekin anak teteh ini sebuatan gara-gara istrinya asep ya kalau bukan gara-gara dia teteh tidak mungkin sirehan teteh kabur udah-udah-udah kita gak usah berdebat suatu yang penting sekarang bagaimana caranya kita dapetin nomor telepon rehan yang baru ya dari umi marwah hmm teteh punya ide aku yakin malam ini rehan akan telepon lagi dengan rekaman ini umi gak akan bisa ngeles lagi dia akan kasih tau nomor telepon serta keberadaan rehan abah ada apa abah ke kamar umi eh umi enggak gak ngapa-ngapain tadinya abah dari umi abah pikir umi ada ngatuhnya gak ada eh sekarang gak ada ada apa abah enggak gak ada apa-apa umi gimana kabarnya sehat ya tadi si abah mau tidur disini tapi abah pikir enggak usah lah mendingan tidur sendiri aja ya Allah kenapa abah tega banget sama aku biar bagaimanapun aku kan ini istrinya aku yang sudah memberinya anak-anak dan selalu ada untuk mendukung abah biasanya ada rehan yang membela umi dari abah sekarang sudah gak ada lagi rehan bagaimana keadaan kamu nak umi kawan sekali ngobrol sama kamu mas rehan ah viva mas rehan mulai besok mendingan kita sewek kontrakan aja ya jadi biar bisa aku tidur di kamar kamu bisa tidur di ruang tamu hampir kamu gak tidur di sofa kayak gini ya iya kalo emang kamu mau yakin begitu ya gak apa-apa bisa kita cari kontrakan kamu udah isya? udah ya udah tidur gini udah malam aku juga mau istirahat soalnya aku harus pergi maafin aku mas rehan gara-gara aku kamu jadi menderita kamu terpaksa meninggalkan kehidupan kamu yang serba berkecukupan dan hidup susah kayak gini kapan aku bisa bener-bener jadi istri kamu mas aku pengen membahagiakan kamu membalas semua kebaikan kamu dan memiliki keturunan dari kamu akhirnya datang menjemputku mana mungkin aku berlari aku harus meninggalkan semua cinta ini dan bilang nanti yang bener aku salah sekarang bocah udah pada ngopi belum? ngopi dulu pagi panjang gini simpel gini simpel gini simpel